Pasca kebakaran di Jalan Pala, petugas Damkar melakukan proses pendinginan. Petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya melakukan proses pendinginan pada beberapa titik lokasi kebakaran di Jalan Pala, Kejabatan Srimau Kota Ambon, Selasa 16 Mei 2023. Pasalnya, masih terdapat para api pada puing-puing rumah warga. Pantauan Tribu Ambon.com pada Selasa kemarin sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur terlihat sebuah mobil pemadam sementara melakukan penyeraman pada titik-titik yang masih mengeluarkan asap. Kondisi arul-arul lintas pun beberapa kali terganggu karena warga yang melintas berhenti untuk melihat situasi pasca kebakaran. Dikatakan Damkar Kota Ambon menerjunkan satu unit mobil pemadam untuk melakukan proses pendinginan. Kebakaran bersumber dari mobil dehat Susigra bernomor polisi DE-1018AS yang terbakar dan menabrak salah satu ruko yang kemudian membakar pertokohan dan merembat ke rumah warga. Dari kejadian tersebut sebabkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang mengalami luka bakar. Selain itu, 110 unit rumah terbakar sehingga 291 jiwa terpaksa mengungsi di pangkalan Pelabuhan Selamat Riyadi. Selamat menikmati! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!